Oke, jadi hari ini kita mau unboxing 2 kenalpot baru dari Kala Performance Liatan gak? Tempatnya kecil, mohon maaf Jadi ya, Kala Performance Atau kalian langsung aja cek Instagramnya, Kala Performance Buat kalian yang kepo sama kenalpotnya Di sini ada 2, ada 2 kenalpot Ini 1 sama ini Ini yang 1 buat WR155 Terus yang satunya ini buat Gas-Gas 250 Jadi ada 2 kenalpot Kita buka yang ini dulu, yang Gas-Gas saya dulu Nah, jadi yang ini tuh buat Gas-Gas 250 Ini dusnya, Kala Performance Kala Oke, jadi ini dia Ini udah di-unboxing dari tadi Jadi plastiknya udah dibuka Tadi Bubble Warp-nya udah dibuka dulu Karena ya ngecek aja habis dari pengiriman ya kan Jadi ini dia, ini model lensernya Ini untuk yang seri drift Jadi ini untuk yang seri drift itu ada 2 tipe Yang stainless sama ujungnya karbon Sama yang satu full stainless Dari ujung sampai ujung Dari ujungnya sampai ke belakangnya itu dia full stainless Gak karbon Ini yang seri drift Kita buka dulu Nah, jadi ini dia untuk yang seri driftnya Buat 250 Ini modelnya Modelnya cakep sih anjir Bahan stainlessnya juga Anjir, bukan kaleng-kaleng ini mah Ini yang bikin mewah ini ada Apa? Ini bentuk dibilangnya apa sih? Kayak laser gitu lah Bukan laser sih Pokoknya ada Logo kalahnya Dan ini bukan stiker Ini kayak emang cetakan gitu Jadi kesannya tuh kayak mewah Emang kenal penuhnya Ini emblemnya warna Merah-biru Bukan merah sih ini Orange Orange-biru Buta warna maaf Nah, ini dia Untuk ini Ini untuk yang seri full stainless Jadi bukan ujung karbon Untuk yang ujung karbon juga ada Ini yang seri full stainless Sekarang yang 250 Sekarang kita buka yang buat WR Nah, jadi ini dia yang WR Masih dibungkus plastik Kita buka dulu Nah, jadi ini dia Buat yang WR Nah, jadi ini dia Buat WR Anjir, design apa? Gambar emblemnya ini Cakep anjir, keren Kayak motif-motif apa ya Robot gitu lah Dan ujungnya ini karbon Ini karbon asli Ini Ini karbon asli Bukan karbon celup Mantep anjir Jadi Untuk bahan Slancernya ini Dari sininya itu biru Dan ini bukan biru Diwarnain atau apa Ini warna asli bahannya Warna biru Jadi dijamin gak akan luntur Karena dia warna asli Dari bahannya Dan ujungnya karbon Ini untuk gantungannya Model bisa dilepas Karena ini pake baut Bukan langsung claim atau di last Ini pake baut Jadi bisa dicabut Terus ini untuk bagian belakangnya Bahannya stainless Ini untuk finishing lastnya Finishing last lastannya nih Rapih Untuk bahan pipanya ini tebalan ya Gak tau tebalnya berapa nih Tapi ini lumayan tebalan ya Tuh Untuk bahan pipanya dia tebal Jadi ya gak akan Gak akan mengecewakan Karena bahan yang dipake Bukan bahan murahan Tapi kenal potnya Harganya murah gitu Dan ini untuk yang pipa Ke mesin Bisa dilihat sendiri Finishing last lastannya Rapih Tuh Terus ini Ini ada logo ininya juga Ini di laser kayaknya Ada logo kalanya juga disini Di bagian belakangnya Jadi model slip on Ah gak cukup Kalau dipasang ini Ini buat WR155 udah PNP Udah tinggal pasang Pokoknya udah full system Untuk harganya Kalian bisa langsung aja Cek ini dia harganya Ini kalau ini untuk Yang tipe 0 Ini dia 0 Untuk WR155 udah PNP Dari kalah performance Mantep sih anjir Modelnya Bahan pipanya biru Ujungnya karbon Wah cakep Cuma karena motornya Belum beres Jadi ya mungkin Untuk check soundnya Nanti kita test Di motor temen Mungkin minjem motor temen Buat kita check sound Yang buat WR155 ini Jadi kita pasang Dua-duanya langsung Ini kita pasang dulu Ini yang buat 250 kita pasang Terus nanti Kita pasang lagi Yang buat WRnya Buat kalian yang Pengen order Kenalpotnya Bisa langsung aja Whatsapp di Link Whatsappnya Nanti saya taruh Di deskripsi video Nanti kalian bisa langsung aja Order ke situ Untuk kenalpotnya Oke langsung aja Kita pasang Dan kita check sound Gak usah lama-lama Karena yang ditunggu oleh penonton Pasti suaranya Bukan Bacotan-bacotannya Oke langsung aja kita Ke video check sound Atau video pemasangannya Kalau ada Oke jadi ini untuk yang 250-nya Udah kepasang Cuma yang 250-nya ini Nggak full system Cuma aslancernya aja Tuh Oke langsung aja Kita check sound Suaranya Pukar Terima kasih telah menonton Kita tes lagi coba Jadi kayak gitu suaranya untuk yang 250 Yang selanjutnya 250 yang seri drift Kalau untuk yang 150 nya nanti abis ini kita tes Yang kita tesnya di WR Karena kan yang 150 kan dikirimnya buat WR Oke jadi mungkin segitu Untuk yang 250 Kalau yang untuk 250 itu ada buat KLX 250 juga KLX 250, DT250 Jadi banyak lah versinya Dan yang 150 juga banyak Ada buat WR155 CRX 150 sama KLX 150 Oke jadi kita langsung aja ke Yang untuk WR nya Yang versi WR maksudnya Oke jadi ini kenal put nya udah kepasang Ini penampakannya Kayak gini kalau kepasang deh Ganteng parah Ini bagian header depannya Jadi udah full PNP buat WR155 Tampilannya biru Dipaduin sama N-Cup Carbon Ganteng parah co Sekarang kita ngetes dulu Cek sound suaranya Kayak gimana sih Nah jadi ini dia untuk suara Puteran bawahnya Suara apa sih Stasioner ya Untuk suara stasioner nya dia ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi kayak gitu dia karakter suaranya Untuk karakter suaranya mah dia agak-agak ngebas bawahnya Tapi ya Untuk puteran bawahnya dia Kayak gak ada suara sih Kayak silent Jadi ya Lumayan aman lah buat Ngelabuin-ngelabuin Pak polisi Cuma kalau digeber Baru suaranya keluar Jadi untuk puteran bawahnya dia silent Cuma pas digeber Suaranya keluar Dan untuk Suaranya dia kayak gimana Rapi Ngebasnya rapi Pas dibuka juga Gak cempreng Cekson udah Apalagi ya Ganteng pokoknya kenal putnya Cuma motornya kotor Karena belum dicuci Tadi mau cuci Ah gak sempet yaudahlah Gini aja lah Oke Jadi mungkin Segitu aja videonya untuk hari ini Untuk cekson kenal putnya Pokoknya untuk karakter suaranya Yang kenal put ini itu yang zero Untuk bawahnya dia adem Ngebas adem Jadi Gak akan terlalu kedengeran Apa ya Mungkin gak Kalau Dibawa pelan Dibawa Pelan Lari-lari 20-30 Mungkin suaranya gak Gak akan kedengeran Jadi bisa ya Bisa Agak-agak aman lah Dari polisi Cuma pas digeber Emang langsung suaranya keluar Cuma keluarnya juga gak Gak cepreng lah Suaranya lebih rapi Oke Jadi mungkin sekian Untuk video hari ini Ini sebenernya gak enak badan Cuma tadi maksain yaudah Karena mumpung dipinjemin motor Sama temen Jadi Kita beresin Oke Ditunggu video-video selanjutnya Nanti kalau motornya udah beres Yang VR Baru kita pasang kenal put ini Ini cuma dipasang Terus dicabut lagi Soalnya nyimpen buat VR kan Bodinya juga nanti kita cabut lagi Cukup Buat VR di Apa di bengkel Oke See you next video All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days All I want To be continued Terima kasih.